Intro Sebelum lanjut videonya, bagi kamu yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan informasi penting dari channel ini. Klik like dan juga share ke sosial media kalian juga ya, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari berbagi hal positif dan menarik yang ada di channel ini. Oke sahabat cara zone, kali ini saya akan membahas cara ubah menu panel Samsung J2 Frame, J2 Pro, dan J3. Supaya kamu tidak ribet mencari-cari menu, ada baiknya kamu ubah posisi menu panel sesuai aktivitas yang sering kamu lakukan. Untuk mempermudah kita dalam melakukan aktivitas misalnya saja kita sering online, tentu menu data seluler sangat kita butuhkan di posisi paling atas dan mudah ditemukan. Baiklah, berikut angka-angkanya. Sekarang silahkan gulir menu panel ke bawah. Kamu tekan agak lama di posisi ini. Oke, akan keluar menu seperti ini. Sekarang silahkan tekan dan geret menu yang ingin kamu ubah posisinya ke atas. Misalnya saja di sini, data seluler. Saya akan ubah posisinya ke sini. Oke, seperti ini. Menu hotspot saya juga akan ubah ke atas. Oke, seperti ini. Menu wifi. Sangat mudah bukan? Begitulah cara mengubah menu panel Samsung J2 Frame, J2 Pro, dan J3. Seperti ini contohnya. Sekarang menu-menu tersebut berada di posisi paling atas. Misalnya saja saya akan menggulir menu panelnya. Nah, seperti ini. Jadinya kita tidak perlu menggeser menu yang ini ke bawah lagi. Cukup seperti tadi. Maka, posisi menu-menu tersebut sesuai dengan keinginan kita. Begitulah cara mengubah menu panel Samsung J2 Frame, J2 Pro, dan J3. Terima kasih atas waktunya menonton video saya. Jangan lupa berlangganan, like, komen, atau share ke media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.